Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus di hari ini. Nah, seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Dan jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman. Readingan jodiak taurus di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini. Mulai dari beruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan. Dan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus, mungkin saja energi ini resonate. Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Baik, pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman taurus di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, disini ada the word apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini. Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman taurus di hari ini. Yang dimana teman-teman, pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023 ini. Hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan, kartu ini membawa sebuah energi pergerakan yang sangat positif teman-teman. Yang dimana saya melihat begitu banyak sekali peluang, begitu banyak sekali hal-hal yang sangat positif, dan sebuah kesempatan yang sangat begitu besar yang akan terjadi. Di dalam posisi kehidupan teman-teman taurus, tentunya dari peluang-peluang inilah saya melihat dan saya merasakan teman-teman, kamu akan dapat dengan mudah untuk mencapai segala sesuatunya dengan baik, sebuah impian, harapan, dan keinginan kamu teman-teman untuk bisa berhasil dan sukses. Dan kartu pertama ini juga melambangkan bahwa sebuah kelancaran-kelancaran lah yang sudah mulai dapat bisa dirasakan oleh teman-teman taurus, baik terkait dengan sebuah kondisi pekerjaan, usaha, bisnis, dan keuangan teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada seven of cups, ataupun tujuh cangkir. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini teman-teman. Nah, saya melihat secara visualisasi teman-teman, di sini banyak sekali rezeki-rezeki yang akan sangat lancar. Ada sebuah potensi kamu akan banyak sekali menemukan sebuah keberuntungan-keberuntungan teman-teman. Akan tetapi di balik ini semua, ada sebuah rintangan, ada sebuah masalah ujian yang memang harus kamu hadapi terlebih dahulu. Dan di sini kamu harus benar-benar siap teman-teman untuk menghadapi sebuah rintangan dan hambatan ini. Agar kamu bisa dapat mencapai ini semua teman-teman dengan cara apa. Tentunya dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah kesabaran, dan dengan sebuah keikhlasan teman-teman untuk menghadapi itu semua. Sehingga, ya kamu akan benar-benar bisa merasakan dan mencapai segala keberuntungan dan potensi kebaikan-kebaikan yang akan terjadi dan dirasakan oleh teman-teman Taurus. Kemudian, pada kartu yang ketiga, di sini ada The Wheel, teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini? Nah, sebagai energi penutup terkait dengan peruntungan teman-teman Taurus, saya rasa ya kartu ketiga ini benar-benar menunjukkan sebuah pergerakan energi yang sangat istimewa, teman-teman. Karena di dalamnya saya melihat ada sebuah transisi, ada sebuah puzzle yang dimana kali ini kamu akan benar-benar dapat keluar dari segala beban, dari segala masalah, dari segala ujian, dan pada kali ini kamu akan bisa merasakan yang namanya sebuah bentuk kesuksesan, keberhasilan, dan saya yakin dan percaya. Ini adalah sebuah puncak kesuksesan yang akan segera terjadi dan dirasakan oleh teman-teman Taurus. Maka, untuk teman-teman yang memiliki jodiak Taurus, kamu harus bersyukur dan kamu harus segera klaim, teman-teman, energi yang sangat-sangat positif ini agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu. Dan juga itu semua harus kamu imbangi, teman-teman, dengan sebuah kerja keras, kerja cerdas, ikhtiar, doa, kesabaran, dan keyakinan. Saya yakin tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jika Tuhan sudah bergendak, maka pasti akan terjadi, teman-teman. Kemudian di poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi, teman-teman, Taurus di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada six of sorts, ataupun enam pedang. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi, teman-teman, Taurus. Yang di mana, teman-teman, hadirnya kartu pertama ini, ya bisa saya katakan, kartu ini sedikit menunjukkan hal-hal yang memang kurang begitu baik, yang kurang begitu lancar terkait dengan kondisi kehidupan finansial ekonomi, teman-teman, Taurus. Ya, walaupun ada sedikit masalah, ini tetap mengganggu kehidupan kamu, teman-teman, dan kamu pasti merasakan adanya sebuah tekanan-tekanan. Karena ya mungkin pada fase ini ataupun di dalam minggu ini, kamu harus membayarkan sebuah kewajiban-kewajiban, teman-teman, entah itu sebuah cicilan-cicilan, dan sebuah hutang-piutang. Dan kemudian, pada kartu yang kedua, di sini ada Five of Pentacles, ataupun lima koin. Nah, ya memang dalam situasi kondisi ini, teman-teman, adanya hal-hal yang memang kurang begitu lancar terkait dengan kondisi keuangan kamu di minggu ketiga. Saya rasa kamu harus bersabar, teman-teman. Dan saya akui saat ini kamu sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi adanya sebuah masalah-masalah yang terjadi. Dan kemudian, pada kartu yang ketiga, di sini ada Eight of Pentacles, teman-teman. Ataupun delapan koin. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini? Nah, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan kondisi finansial ekonomi, teman-teman, Taurus, saya rasa ada sebuah hal-hal tak terduga yang akan terjadi terkait dengan kondisi keuangan kamu, teman-teman. Yang di mana sebuah hal-hal tak terduga ini tentunya akan menghadirkan adanya sebuah rezeki yang akan segera kamu dapatkan. Ya, bisa saya katakan ada sebuah jalanlah untuk kamu bisa menghadapi segala permasalahan-permasalahan ini, teman-teman. Entah itu kamu tiba-tiba mendapatkan sebuah job besar, teman-teman. Ataupun hal-hal positif lainnya yang berhubungan bahwa kamu akan segera mendapatkan uang dalam waktu dekat ini, teman-teman. Maka, ya saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiak Taurus, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, teman-teman, sabar, yakin dan bersyukurlah. Ini adalah salah satu modal agar hal-hal baik dan lancar akan segera terjadi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi, teman-teman Taurus. Kemudian, di poin yang terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman Taurus di hari ini, dan pada kartu yang pertama, teman-teman. Di sini ada Queen of Pentacles, ataupun Rato Coin. Jika kartu pertama ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara, teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga, ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan. Nah, untuk teman-teman Taurus yang sudah berumah tangga, hadirnya kartu pertama ini, ya bisa saya katakan kartu ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi, pergerakan yang sangat baik dan positif, teman-teman. Yang dimana, ya secara visualisasi, saya melihat dan merasakan ada sebuah rezeki yang cukup lancar, yang dirasakan di dalam kehidupan rumah tangga kamu saat ini, teman-teman. Sehingga, dari adanya sebuah rezeki-rezeki yang cukup lancar ini, ini akan secara otomatis membuat kehidupan rumah tangga kamu akan tetap terjaga, teman-teman. Akan tetap bahagia. Dan saya melihat pula ada sebuah transisi yang dimana sebuah transisi ini, teman-teman, mungkin saja di minggu-minggu kemarin, kamu seringkali merasakan hal-hal yang kurang begitu baik di dalam kehidupan rumah tangga kamu, kamu sering berselisih paham, sering berantem, teman-teman. Nah, pada bahasa ini, inilah yang saya maksud sebuah transisi yang sangat positif, yang dimana lupakan segala kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, teman-teman. Dan inilah waktunya bagi kamu untuk memulai segala sesuatunya dari nol, teman-teman. Dan jangan pernah mengungkit sebuah kehidupan masa lalu ataupun sebuah permasalahan-permasalahan yang telah lalu. Agar tidak memicu kembali hal-hal yang kurang baik di dalam posisi kehidupan rumah tangga, teman-teman Taurus. Kemudian untuk teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran. Nah, hadirnya kartu pertama ini, teman-teman. Cobalah untuk bisa lebih saling memahami satu dengan yang lain, teman-teman. Dan saling mengerti. Karena terkadang sebuah keegoisan dan ingin menang sendiri, ini seringkali dijadikan sebagai sebuah alasan yang klasik bahwa kamu selalu ingin dimengerti, teman-teman. Karena sebuah kehidupan asmara yang baik dan positif itu adalah kehidupan asmara yang memang harus bisa saling mengerti sebuah situasi kondisi masing-masing, teman-teman. Karena saya melihat saat ini pasangan kamu sedang benar-benar berjuang, teman-teman, untuk bisa segera melamar dan menikahi kamu lah. Tentunya dalam situasi kondisi seperti ini, ya harus bisa saling support satu dengan yang lain, teman-teman. Untuk bisa lebih menumbuhkan sebuah rasa keyakinan dan semangat di dalam sebuah kehidupan asmara. Kemudian para kartu yang kedua, di sini ada The Devil, teman-teman. Jika kartu kedua ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara, teman-teman. Taurus yang saat ini Jomblo, Single Mom, dan Single Dad. Nah, hadirnya kartu kedua ini, ya bisa saya katakan kartu ini menunjukkan sebuah energi yang memang kurang begitu baik terkait dengan sebuah kehidupan asmara, teman-teman. Taurus yang dimana? Jika kita flashback tentang kondisi kehidupan asmara kamu yang telah lalu, teman-teman, ya saya merasakan bahwa ada hal-hal yang memang kurang begitu baik yang kamu rasakan. Kamu dimanfaatkan, dan kamu hanya dijadikan sebagai bahan pelampiasan belaka, teman-teman. Dan ya pada akhirnya, kamu adalah orang-orang yang selalu dikecewakan dan meninggalkan sebuah sakit hati. Kemudian, belum lagi di saat kamu menjalin kehidupan asmara dengan seseorang, kamu selalu gagal, selalu saja tidak menemukan adanya sebuah kecocokan, teman-teman. Di saat kamu serius, ternyata pasangan kamu bermain-main, tetapi di saat pasangan kamu serius, kamu yang tidak merasakan sebuah kenyamanan, teman-teman. Nah, inilah yang memang sedang terjadi sebuah dinamika yang terjadi terkait dengan kondisi kehidupan asmara, teman-teman. Taurus yang dimana ya, bisa saya katakan, belum waktunya kamu bertemu dengan pasangan jodoh yang memang ditakdirkan untuk kamu, teman-teman. Ya, mungkin selama ini, itu hanyalah sebuah proses yang dimana kamu akan segera mendapatkan dan menemukan pasangan hidup yang sebenar-benarnya. Kemudian, pada kartu yang ketiga ataupun kartu yang terakhir, teman-teman. Di sini ada four of cups ataupun empat cangkir. Jika kartu ketiga ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara, teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara, teman-teman. Taurus, ya bisa saya katakan, teman-teman, sepertinya saat ini kamu sedang bimbang. Kamu sedang ragu apakah seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, teman-teman, dia tidak mengecewakan kamu, dia tidak akan menyakiti kamu, dan apakah dia benar-benar serius terhadap diri kamu, teman-teman. Maka jawabannya adalah itu tergantung dari diri kamu sendiri, teman-teman. Karena semua itu berawal dari diri kamu. Karena jika kamu saja tidak berniat untuk serius, pasti tidak akan terjadi, teman-teman. Tetapi jika kamu memang benar-benar ingin serius, kali ini menjalin sebuah bungan asmara dengan seseorang, pasti sebuah niat baik tentunya akan diberikan sebuah kelancaran-kelancaran, teman-teman. Maka jangan ragu untuk berani mencoba membuka hati kamu, teman-teman. Maka untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus, inilah kabar baik dan kabar gembira yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu. Kemudian kita akan melihat angka keberuntungan teman-teman taurus di hari ini, dan angka keberuntungan kamu hari ini adalah angka tujuh, teman-teman. Maka saya rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus di hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya, salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.